Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang Kalian ngerasa nggak sih, beberapa tahun terakhir tuh banyak banget berita tentang kasus penipuan ponzi yang terkuak di media Mulai dari VTube, Kinect, First Travel, terus ada juga TikTok Cash, Alimama Palsu, dan masih banyak lagi Semua kasus itu tuh maka ribuan korban dan kerugian sampai ratusan triliun rupiah dalam 10 tahun terakhir Tapi kamu tau nggak, di Amerika Serikat pernah ada sebuah kasus penipuan skema ponzi yang jauh lebih besar Kalau dibandingin sama gabungan kasus-kasus ponzi yang ada di Indonesia Penipuan itu berlangsung selama lebih dari 17 tahun Dan dilakuin sama seorang chairman dari Nasdaq Ada puluhan ribu orang yang jadi korban dari penipuan ini Termasuk para selebritis nih, kayak Steven Spielberg, Kevin Bacon, Elie Vizel, John Malkovich, dan masih banyak lagi Bahkan ya, banyak juga organisasi non-profit yang bergerak di bidang kemanusiaan tuh yang jadi korban juga Diperkirain, kerugian dari penipuan ini tuh lebih besar dari cadangan devisa Indonesia saat itu Dan kasus ini tuh sampai nyandang status sebagai kasus penipuan ponzi terbesar dalam sejarah Wah, kok bisa ya di lingkaran Nasdaq tuh ada orang yang bikin skema ponzi selama puluhan tahun tanpa ketahuan Emangnya trik apaan sih yang dilakuin? Siapa sih orang ini? Yuk, kita langsung mulai aja ceritanya Kenal ini Dalam dibalik penipuan itu namanya Bernard Lawrence Madoff Atau lebih sering dikenal dengan nama Bernie Madoff Dia tuh adalah seorang manajer investasi Mantan chairman di Nasdaq Juga founder sekaligus chairman di Bernard L. Madoff Investment Securities Tempat dia tuh ngelakuin aksi-aksi penipuannya Nah, Bernie Madoff itu adalah seorang keturunan imigran yang lahir di New York, Amerika di tahun 1938 Dia tuh ngerai gelar sarjananya di Fakultas Ilmu Politik Universitas Hofstra di tahun 1960 Terus, dia juga sempat nih kuliah selama setahun di Brooklyn Law School sebelum airnya terjun di dunia investasi Di umur 22 tahun, dia barengan sama istrinya tuh ngerintis perusahaan manajer investasi namanya BLM Securities Dan fokus sama saham-saham murah atau penny stocks yang market capnya tuh masih kecil gitu Saat itu, Madoff tuh rajin banget buat ngejalanin relasi sama pengusaha-pengusaha berpengaruh dan juga regulator keuangan Terus akhirnya pake rekomendasi dari relasi-relasinya Buat narik lebih banyak investor lagi untuk nanemin uangnya di BLM Securities Siring berjalannya waktu, Karin Madoff tuh terus nanjak Dia akhirnya merevolusi bursa saham di Nasdaq dengan ngehadirin sistem perdagangan elektronik modern Terus akhirnya dia berhasil nih jadi chairman di Nasdaq di tahun 1990 Semua prestasi itu akhirnya bikin Madoff dipercaya sama banyak orang Perusahaan BLM Securities yang awalnya tuh cuma perusahaan perseorangan doang Akhirnya berkembang banget jadi sebuah PT di mana Madoff tuh adalah satu-satunya pemegang saham di sana Seiring waktu, BLM Securities tuh terus berkembang pesat Sampai pernah jadi aset manajemen paling berpengaruh di Nasdaq Dan juga di tahun 2008 nih ya, BLM Securities tuh sempet jadi salah satu market maker terbesar di S&P 500 Dengan semua prestasi yang udah diraih sama Madoff, siapa yang nyangka gitu ya Kalau ternyata investasi yang dilakuin sama Madoff itu cuma sebuah skema ponzi raksasa Jadi Madoff tuh narik uang dari para investor terus ngejanjiin keuntungan belasan persen per tahun dari investasi Tapi nih, menurut pengakuan Madoff sendiri BLM Securities tuh udah gak pernah lagi ngelakuin aktivitas investasi sejak tahun 1991 Dia gak ngelola semua uang tersebut Dia tuh cuma nyimpen uang itu di rekening pribadinya Terus sebagian uangnya dibeli ke obligasi negara yang bunganya cuma 2 persenan aja per tahun Terus, gimana dong cara Madoff bayar keuntungan belasan persen buat investornya? Nah, Madoff tuh bayar keuntungan tersebut pake uang yang didapat dari investor baru Dan skema ini terus dilakuin selama puluhan tahun Tapi, kalau ke para investornya sih, Madoff tuh ngaku kalau dia tuh punya strategi investasi Namanya Split Strike Conversion Dimana dia tuh beli dan jual saham blue chip di waktu yang bener-bener tepat banget Ya ibaratnya tuh kayak beli di dasar, jual di pucuk Dan dia juga beli kontrak put option buat minimalin resiko dan maksimalin keuntungan Terus, dia tuh juga ngeklaim nih kalau metodonya bisa nghasilin keuntungan rata-rata 16,3 persen per tahun Dari tahun 1982 sampai 1992 Dan tentu aja ya, klaim-klaim itu tuh cuma kebohongan belaka Buat nutupin kebohongannya Dia tuh terus-terusan bikin laporan perdagangan palsu dan ngarang imbal hasil yang didapat dari portofillianya Laporan keuangan yang terlihat memuaskan itu tuh akhirnya berhasil memperdaya orang-orang Dan juga bahkan institusi buat nanamin modal mereka di BLM Securities Kayak Fairfield Sentry, HSBC, BNP Paribas, AXA, dan masih banyak lagi Hmm, kok bisa ya dia sampe ngelabuin banyak orang termasuk institusi keuangan profesional Apa dia tuh punya trik-trik khusus yang rumit buat ngejalanin aksi penipuannya? Sebenernya trik-trik yang dilakuin Madoff tuh bukan mekanisme yang kompleks Dia tuh cuma memanfaatin kelemahan psikologis manusia Yang ternyata ampuh banget buat bikin orang terus percaya dan ngikutin permainan dia Trik yang dilakuin tuh ada affinity group, pencitraan, penawaran return tinggi yang rasional Dan ada juga sikap eksklusif dan low profile Kita bahas satu-satu yuk Yang pertama itu adalah affinity group Jadi Madoff tuh ngincer kenalan yang sesama keturunan imigran di Amerika Dan manfaatin status kesama identitas tersebut buat narik kepercayaan dari calon korban Dengan trik ini nih Madoff tuh berhasil mengait berbagai komunitas imigran Yahudi Kayak Hadassah, The Women Zionist Organization of America Elie Faisal Foundation, Lepin Foundation, dan masih banyak lagi Terus yang kedua itu adalah pencitraan Jadi Madoff tuh manfaatin reputasinya sebagai orang yang mereformasi Nasdaq Dan berhasil jadi chairman disana Juga ngejual reputasi dia sebagai manajer investasi yang sukses Lewat koneksi-koneksi yang dia bangun selama bertahun-tahun sebelumnya Selain itu, Madoff juga cukup sering nih ngelakuin berbagai aksi filantropis Dengan cara nyumbang jutaan dolar ke bidang medis, pendidikan, dan juga politik Termasuk sebanyak 230 ribu USD ke Partai Demokrat di tahun 1991 Hal ini tuh berhasil bikin Madoff dapetin kepercayaan dari banyak orang Dan akhirnya bikin mereka gak banyak mempertanyakan atau mengkritisi skema investasinya Yang ketiga itu adalah penawaran return yang tinggi, tapi masih rasional gitu Nah, gak kaya pelaku skema ponzi pada umumnya yang selalu bikin klaim bombastis Dengan cara ngeming-ngemingin return puluhan persen cuma dalam waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa minggu doang Return yang ditawarin sama Madoff tuh ada di kisaran belasan persen per tahun Tapi ya emang performanya tuh bisa dibilang konsisten setiap tahunnya Angka return ini emang gak mustahil gitu ya buat diraih dengan investasi saham Jadi return yang ditawarin tuh gak mencurigakan, tapi juga tetap menarik buat investor Ditambah lagi dengan reputasinya yang berhasil dia bangun gitu Orang-orang tuh bakalan percaya aja kalau Madoff tuh emang beneran mampu buat mencapai proyeksi yang dijanjiin Dan yang terakhir adalah sikap eksklusif dan low profile Gak kaya kebanyakan pelaku ponzi lain yang hobi memerin cuan palsu mereka Dan juga rajin gitu ya buat ngajak sebanyak-banyaknya orang di moka umum buat ikut bergabung Madoff tuh justru tertutup banget dan terkesan eksklusif karena dikenal sangat selektif dan sok jual mahal buat milih investor baru Ini tuh nimbulin kesan kalau gak semua orang berkesempatan buat berinvestasi di BLM Orang-orang yang dapetin tawaran itu bakalan cenderung nerima tawaran tersebut Soalnya mereka ngerasa itu adalah peluang langka dan mereka tuh takut gitu kalau mereka gak bakalan dapetin kesempatan yang kedua Madoff tuh juga bilang ke para investornya buat gak buka-bukaan tentang kerjasama mereka Makanya nih gak banyak investor yang diketahui publik saat itu Selain itu Madoff tuh juga terkesan low profile banget dengan cara gak nyombongin return yang dia hasilin Dalam wawancaranya sama Wall Street Journal di tahun 1992 dia tuh nekenin gitu Kalau imbal asli yang dia dapetin tuh bukan sesuatu yang luar biasa Soalnya cuma bisa nyamain indeks S&P 500 doang bukan ngelebihinnya Dia tuh kayak berusaha banget gitu buat gak narik perhatian banyak orang terhadap kegiatan investasinya Iya soalnya kan berisiko ketahuan kalau misalnya banyak orang yang penasaran Terus lainnya berusaha ngebongkar rahasia yang sebenernya tuh palsu atau tipu-tipu Trik-trik yang dilakuin Madoff tuh emang sukses banget buat ngelabuin banyak orang selama puluhan tahun Bahkan para ahli keuangan aja nih banyak yang ketipu sama kelakuan Bernie Madoff Tapi kalian inget gak sama pepatah sepintar-sepintarnya bangkanya ditutupi baunya bakalan tercium juga Nah, meskipun dia tuh berhasil nipu banyak banget orang Ternyata ada juga nih yang berhasil mencium ketidakwajaran skema Madoff Siapa sih dia? Terus gimana dia bisa mendeteksi kejanggalan Bernie Madoff ketika yang lain tuh berhasil dia tipu? Orang itu adalah Harry Markopoulos Seorang analis keuangan dan juga manajer portfolio dari Rampart Investment Management Jadi di tahun 1999 Harry tuh dapetin tugas gitu dari atasannya buat mempelajari strategi investasi yang dipakai sama Madoff Supaya Harry bisa direplikasi sama perusahaan mereka Nah, saat meriksa laporan pendapatan dari portfolio Madoff Harry tuh gak butuh waktu lebih dari 5 menit buat tau kalo investasi yang dilakuin Madoff tuh gak masuk akal Dan cuma butuh 4 jam doang Buat dia tuh mastiin Kalo investasi Bernie Madoff adalah murni skema ponzi terbesar dalam sejarah Salah satu hal yang paling ngeganjel itu adalah grafik performa portfolio yang konsisten naik tiap tahun Hampir gak ada penurunan sama sekali Ya, kurang lebih performanya agak mirip-mirip gitu Kayak grafik kinerja reksadana pasar uang yang kita kenal selama ini Hal itu tentu mustahil gitu ya Soalnya kan Madoff itu investasinya di pasar saham Yang pergerakan harga itu fluktuatif banget Kecuali kalo dia tuh punya orang dalam atau insider Yang mana tetep aja itu tuh ilegal Selain itu, Harry juga ngeliat nih Kalo keuntungan yang ditulis di laporan itu tuh gak mungkin dicapai sama strategi yang dipromosin sama Madoff Yang artinya ada ketidaksesuaian antara laporan Madoff dan kenyataannya di lapangan Total tuh ada 29 kejanggalan yang ditemuin sama Harry sepanjang tahun 1999 sampai 2005 Karena ada kejanggalan yang ditemuin Akhirnya Harry Markopoulos tuh berkali-kali bikin laporan ke SEC atau OJK-nya Amerika Serikat Dari tahun 2000 sampai 2008 seiring dengan bertambahnya bukti-bukti yang terus berdatangan Sayangnya nih, satu sehary yang kerja di perusahaan saingan Madoff tuh akhirnya bikin laporan dia gak diproses serius sama SEC Karena laporannya gak kunjung direspon sama SEC Di April 2008, Harry Markopoulos tuh akhirnya nyerah dan resmi menghentikan penyelidikan tersebut Tapi gak lama setelah itu, skema ponzi ini tuh justru terkewak dengan sendirinya Di tahun 2008, terjadi krisis finansial global yang ngejatuhin performa industri keuangan saat itu Para investor tuh rame-rame gitu ya buat nyairin dana investasi mereka termasuk yang ada di BLM Securities Karena banyaknya klaim pencairan dana, sementara cadangan kasnya tuh tipis banget Madoff tuh aneh gak bisa lagi buat ngelanjutin aksinya Akhirnya, bernama Madoff ditangkep di tanggal 11 Desember 2008 atas laporan kedua anaknya Dan terungkap nih, kasus penipuan yang dia jalanin selama puluhan tahun Dengan taksiran kerugian mencapai 60 miliar USD Atau kira-kira setara sama 942,5 triliun rupiah Dengan kerugian bersih sebesar 17 miliar USD Buat perbandingan aja nih Cadangan devisi Indonesia di Desember tahun 2008 tuh ada di angka 50,6 miliar USD Dengan semua tuntutan yang ada Bernie Madoff tuh akhirnya dapetin dokumen maksimal, yaitu penjara selama 150 tahun Ditambah lagi denda sebesar 7,2 miliar USD Gara-gara kasus ini nih, kehidupan keluarga Madoff tuh hancur berantakan Kedua anaknya akhirnya meninggal, terus itrinya juga ngalamin depresi berat Dia juga akhirnya ngabisin sisa hidupnya di penjara federal dengan penuh penyesalan Sampai akhirnya meninggal karena komplikasi di 14 April 2021 Peristiwa ini tuh berdampak besar banget, gak cuma buat Bernie Madoff, tapi juga buat orang-orang di sekitarnya dan para investornya Dari perkiraan kerugian sebesar 60 miliar USD, baru 14,7 miliar USD doang yang berhasil dikembalikan Kasus bunuh diri juga marak terjadi di investor-investor individu yang kehilangan semua tabungan hidupnya Sampai sekarang masih banyak nih korban dari investasi bodong ini yang belum dapetin keadilan Bernie Madoffnya udah meninggal, dan dana investasinya juga udah raib gak bersisa Hampir bisa dipastikan kalau para korban Bernie Madoff tuh udah gak bisa lagi nih Buat dapetin pengembalian dana mereka secara penuh Dari cerita ini aku mau berbagi kisah tentang kasus penipuan besar Yang sukses banget buat nipu banyak orang termasuk para analis dari berbagai industri keuangan Dan ternyata pelakunya tuh bisa sukses cuma dengan manfaatin kelemahan psikologi manusia Dan kurangnya sikap kritis terhadap hal yang keliatan sepele, tapi ternyata punya dampak yang luar biasa banget Semoga kita bisa ngambil pelajaran berharga dari kasus ini Buat tetap berpikir kritis, dan juga gak ngebiarin keserakahan ngejerumusin kita sama aktivitas investasi yang ngerugiin Menurut kamu, apa sih pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Atau ada hal penting lain yang belum aku bahas disini? Atau kamu pernah gak nemuin tahun reinvestasi dengan karakteristik yang mirip-mirip kayak Bernie Madoff? Tulis di kolom komentar ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tetap di channel Ngomongin Uang Karena ngomongin uang, gak ada abisnya Terima kasih telah menonton